Intro Horas, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian suara pargodungan HKBP Pekanbaru. Apa kabar jemaat Tuhan? Semoga jemaat Tuhan dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu, dari Allah Bapak, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amen. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, diambil dari kitab 2 Korintus, pasal 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Korintus dapat disebut sebagai kota metropolitan. Kota yang ramai penduduk. Karena memang kota Korintus ini adalah kota pelabuhan dan perdagangan. Seperti kita ketahui, kalau sudah menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan, maka perputaran ekonomi pasti lancar dan pesat. Yang mana orang-orang dengan mudah sekali mencari uang dan mencari keuntungan yang besar, yang memungkinkan orang-orang bisa cepat menjadi kaya. Karena biasanya harga-harga bahan makanan atau barang-barang yang lain agak tinggi dan mahal. Dan dikarenakan banyak orang yang datang merantau atau berkunjung ke daerah Korintus ini, maka peradabannya juga sudah mulai bercampur. Gaya hidupnya juga sudah terkontaminasi dari luar daerah mereka. Dan seperti biasa, orang-orang yang hidup di kota besar, pasti hidupnya super sibuk. Semua berlomba-lomba untuk mencari uang dan menumpuk harta. Tingkat keegoisan juga sangat tinggi. Demikian juga tingkat kecemburuan sosial juga sangat tinggi. Sehingga dengan berbagai cara, orang-orang yang tinggal di Korintus atau di kota besar, orang-orang akan memenuhi apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Kebebasan dalam menjalankan hidupnya sangat nyata dan tidak ada yang mampu memprotes atau mengkritik. Jadi benar-benar bebas, mau berbuat apa saja, silahkan. Sampai-sampai kota Korintus ini dijuluki dengan kota prostitusi. Itulah sangkin bebasnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya dengan cara hidup yang demikian, di mana semua orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, Paulus melihat bahwa tujuan utama atau prioritas orang-orang pada saat itu, termasuk orang-orang Kristen, adalah untuk memuaskan keinginan daging mereka. Dan seolah-olah harta dunia itulah tujuan pokok mereka. Dan kalau harta dunia ini sudah terpenuhi, maka amanlah hidupnya, maka terjaminlah hidupnya, maka selamatlah hidupnya dunia akhirat. Mereka berpikir seolah-olah kekayaan, uang, harta yang mereka cari itu, itu mampu membawa mereka ke sorga. Dan harta kekayaan itu mampu menetap, sehingga mereka berlomba-lomba mencari harta dunia, dan melupakan harta sorga. Itu sebabnya Paulus mengatakan ayat ini kepada mereka, bahwa mereka harus ingat dan sadar, bahwa yang namanya keinginan manusia, itu tidak akan dapat berhenti, selalu merasa kurang, dan tidak bisa berkata cukup, dan sudah puas pada dirinya sendiri. Dan akhirnya manusia bisa menjadi budak iblis, budak keinginan daging, dan melalui keinginan daging yang tidak terkendali, itu bisa membuat mereka jatuh dan terjerat di dalam dosa. Padahal, Paulus berkata, seluruh pencapaian di dunia ini, pada akhirnya akan tinggal dan sia-sia. Karena hidup manusia tidak ada yang menetap di dunia ini. Dan dunia ini bukanlah tempat menetapnya manusia. Rumah yang telah dibangun oleh tangan manusia, itu juga bukan tempat tinggal yang kekal, tetapi itu hanyalah tempat sementara. Dan tempat menetapnya manusia adalah surga. Yaitu sebuah tempat yang bukan dibangun, bukan ditukangi oleh manusia, tetapi dibangun oleh Allah untuk manusia. Hidup manusia di dunia ini adalah seperti pengembara, seperti musafir. Dan rumah yang ditinggali saat ini adalah seperti kema sementara. Dan suatu saat, kema itu harus dibongkar, dan kita disuruh pergi meninggalkan. Dan siapa yang berhak, masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam rumah yang kekal itu, mereka adalah orang yang setia pada Tuhan, yang selalu melakukan segala perintahnya, yang selalu mencari kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian pemikiran dan cara hidup yang terjadi di Korintus, itu juga sering terjadi dalam hidup kita sekarang. Karena kemajuan zaman, dan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, dan kita berpikir bahwa hanya itulah yang bisa membuat kita bahagia, dan hidup kita terjamin. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, agar kita tidak hanya berusaha mencari, apa yang penting dalam kehidupan kita, selama di dunia ini. Karena semua itu, hanya sementara, dan tidak dapat menjamin kita, masuk ke surga. Tetapi mari kita persiapkan juga waktu kita, hidup kita, dan memakai segala apa yang ada pada kita, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, profesi kita, dimanapun kita berada, untuk masuk ke tempat kediaman kekal yang telah disediakan Allah kepada kita. Amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu, engkau memberikan kami kembali waktu, untuk dapat hidup, dan untuk memuji engkau pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Firman-Mu yang berkata, bahwa seluruh pencapaian kami, yang ada di dunia ini, itu semuanya adalah sia-sia. Oleh karena itu, biarlah kami, memprioritaskan hidup kami, untuk mencari kerajaan-Mu, untuk selalu mencari kendak-Mu, melakukan segala apa yang Tuhan, inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga, hidup kami terjamin ya Tuhan, dan kami kelak bisa, ikut bersama masuk di dalam kerajaan. alam. Tuntun dan bimbinglah kami, di dalam penjalanan hidup kami, agar hidup kami, senantiasa selalu berjalan, di dalam terang Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini, biarlah kami selalu mensyukuri, apapun yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami terima, semuanya itu kami syukuri kepada Tuhan, dan biarlah kami selalu hidup, sesuai dengan kendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih.